Al-Fatihah 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 ada satu meja bersama presiden, ternyata presiden malah nyuekin kamu gitu, presiden malah lebih fokus kepada tamu undangan yang lain, sedangkan kamu tidak diperhatikan, nah gimana perasaannya itu, kemudian yang terakhir adalah, ketika kamu diundang oleh presiden, ke istana presiden, kemudian presiden menyambutnya, presiden bahagia atas kedatanganmu, kemudian presiden mau untuk berkomunikasi denganmu, presiden menerima speech darimu, presiden menerima apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu utarakan, apapun yang kamu berikan kepada beliau, dan senantiasa ada impact yang luar biasa dari pertemuan tersebut, sehingga menjadikan hidupmu itu lebih bermakna setelah bertemu dengan presiden, gimana rasanya, jadi coba, karena saya coba untuk difikirkan hal tersebut gitu kan, nah kalau bertemu dengan presiden saja, ya kalau bertemu dengan presiden saja, kita mempersiapkan hal-hal yang sedemikian rupa, biar bagaimana caranya agar kita bisa diterima oleh presiden, di istana presiden, maka bagaimana dengan Allah, nah gitu ya, jadi, ya ya gitu, dengan manusia saja kita betul-betul mempersiapkan hal tersebut dengan sedemikian rupa gitu ya, dari mulai penampilan, kemudian ada tata kesopanan, ya apalagi dengan Allah yang maha memiliki dunia dengan seisinya ini, yang maha memiliki alam raya ini, Allah mengundangmu, kebayitullah, Allah juga memberikan bekal terhadapmu, kepadamu, kemudian pastikan ya, maka pastikan nanti ketika kebayitullah, kamu bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, gitu, jangan sampai seperti analogi yang tadi gitu ya, bahwa kamu datang ke presiden, kemudian disambut oleh staff-staffnya, atau bahkan mungkin sebelum masuk istana presiden, kamu udah diusir gitu, nah, ini juga yang banyak sekali kejadian-kejadian yang kami temukan, yang kami dengar gitu ya, bahwa ada banyak jamaah yang memang tertolak sebelum berangkat gitu ya, ada yang nanti itu tiketnya nggak isu tiket, visanya nggak diterima, atau bahkan sudah sampai emigrasi diusir, ada yang juga dideportasi dan sebagainya itu subhanallah ya, jadi ada hikmah sih dibalik segala bentuk kejadian itu, dan maka pastikan di sini gitu ya, ketika teman-teman diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sebagaimana yang sudah diindah bahas di video sebelumnya, tentang motivasi umroh, watimun hajaun umroh talillah, sempurnakan haji dan umroh mu hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka yakinkan dan pastikan diri kita semuanya, hadir kebayitullah itu gitu ya, hanya untuk memenuhi panggilan Allah, maka fokuskan hati kita, navigasikan hati kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kalau seandainya nanti boleh nggak sih bikin konten gitu di sana gitu, boleh nggak untuk mengabadikan momen, dan sebenarnya boleh, boleh-boleh saja itu hak-hak teman-teman semuanya gitu, akan tetapi jadikan segala bentuk aktivitas kita ketika nanti di bayitullah itu, baik di kota Madinah atau di kota Mekah atau di kota Madinah atau plus city tour yang lainnya, jadi kan segala aktivitas itu hanya ibadah karena Allah, jadi hayatun haku luha ibadah, seluruh hidup kami adalah ibadah, jadi memotret, mengambil video, mengabadikan momen itu, betul-betulnya memang insyaAllah karena Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ingin untuk misalkan berdakwah, bersiar karena Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan motivasi kepada orang lain bahwa, apa namanya, inilah sunnah Rasulullah, umroh, kemudian ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat muslim, yaitu haji dan sebagainya itu, jadi boleh di, apa namanya, diabadikan momen-momen tersebut sebagai bentuk untuk mengedukasi, si'ar dakwah Islam kepada umat muslim yang lainnya, sehingga banyak sekali orang yang termotivasi nantinya untuk menuju ke betullah, oke, itu saja analogi di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadikan sebuah titik tolak ukur dan titik balik hidup kita juga ya, bagaimana ketika kebetullah itu betul-betul dipastikan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita udah bayar, bukan karena kita udah dibayarin, bukan karena kita jadi petugas travel, bukan karena kita jadi, apa namanya, diumrohkan oleh bos kita, oleh yang lain-lainnya ya, pokoknya dipastikan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan di next video ini akan ngebahas tentang bagaimana yang harus kita lakukan sebelum umroh, ya, sebelum umroh, sebelum umroh kita harus lakukan hal ini, dan pastikan betul-betul wajib melakukan hal ini, oke, see you next time, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,